Intro Halo Juventini, gimana kabar nih? Ketemu lagi di Juve ID Channel untuk membahas seputar Juventus ya. Juventus tersingkir di babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Mantan Kapten Juventus Alessandro Del Piero menyinggung peran Cristiano Ronaldo atas hasil tersebut. Del Piero menyebut CR7 punya andil atas kegagalan Juventus, meski tidak sepenuhnya kesalahan Ronaldo. Ronaldo, menurut pengamatan Del Piero, punya andil atas kegagalan tersebut. Salah satunya adalah kesempatan yang gagal diubah menjadi gol pada menit ke-117. Akibat kegagalan mencetak gol itu, Juventus hanya bisa menang 3-2 dan tersingkir dari Liga Champions 2020-2021. Namun, kesalahan tidak sepenuhnya bisa ditimpahkan kepada Cristiano Ronaldo. Tentu saja, Cristiano Ronaldo punya tanggung jawab. Dia tidak mendapatkan banyak peluang, tetapi membuang kesempatan yang biasanya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Papar Del Piero. Bagaimanapun juga, itu bukan sepenuhnya salah dia. Juventus bermain lebih dari sejam melawan 10 orang pemain. Ujar pria berpaspor Italia itu. Ya, Juventus tak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain Usai Mehdi Taremi di kartu merah pada menit ke-53. Bahkan Bianconeri harus bersusah payah untuk mencetak 2 gol tambahan. Soal penampilan Cristiano Ronaldo yang kurang maksimal, pelatih Andrea Pirlo memberikan pembelaan. Menurutnya, pemain berusia 36 tahun itu tidak bisa selalu diandalkan mencetak gol. Pasti akan ada hari di mana Ronaldo tampil buruk. Dengan demikian, Cristiano Ronaldo harus menunda ambisinya membawa Juventus juara Liga Champions. Padahal, dia diboyong dari Real Madrid untuk menyudahi puasa gelar juara di kompetisi terakbar benua Eropa tersebut. Itu dia tadi informasi yang bisa kamu simak kali ini guys. Kalau masih kurang, pantengin terus aja Juve ID biar kamu selalu update dengan informasi terbaru seputar Juventus. See ya! Have a bit of fun till I down fall My love if you feel like I do right now Don't say you're on the run